Puskes Mastuano merupakan salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama di kota Jayapura. Sehari-hari kami melayani dengan dokter, ada tiga dokter fungsional tetap, tapi kami dibantu lima orang dokter internship, lalu ada sembilan bidan, ada sembilan perawat, dua tenaga casling, administrasi, dan lainnya. Secara SDM sebenarnya dengan kondisi dan keadaan pandemi sekarang sangat kurang sebenarnya, tapi kami coba maksimalkan pelayanan dengan SDM yang ada, baik untuk pelayanan sehari-hari dalam gedung maupun pelayanan kami di luar gedung, khususnya terkait dengan pemantauan pasien suspek ataupun sudah konfirmasi COVID-19, juga tracing, kontak erat dengan pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi COVID-19. Begitu juga dengan pelayanan dalam gedung, kami efektifkan juga karena kami akan terbagi dalam tiga shift setiap harinya, jadi jumlah yang ada diefektifkan supaya pelayanan bisa berjalan dengan baik. Untuk fasilitasnya, kami rasa perjalanan demi perjalanan kami cukup difasilitasi, walaupun di awal masih banyak yang kurang, tetapi berjalan seiring jalan, ada banyak bantuan dari dinas kesehatan maupun pihak-pihak lain. Pia swasta cukup banyak membantu, memberikan bantuan alat pelindung diri dengan berbagai macam, ada juga yang memberikan bantuan vitamin, makanan, minuman, dan yang lainnya. Langkah-langkah yang kami lakukan berkaitan dengan penanganan COVID-19, untuk dalam gedung yang pertama, kami tetap memisahkan pelayanan orang sehat dengan orang sakit, dengan tetap melakukan jalur teriase yang butuh tindakan akan dilayani di UGD ataupun yang langsung persalinan ke ruang persalinan. Untuk pemeriksaan yang sehat seperti ibu hamil, kami memisahkan ruang atau lebih tepatnya gedung supaya tidak terkontaminasi. Itu untuk pelayanan dalam gedung, kami atur agar ketugas aman juga dari paparan, tidak terlalu kontak erat dengan pasien, begitu juga dengan pasien. Tetap kami menganjurkan atau mewajibkan pasien datang menggunakan masker, cuci tangan saat datang dan saat pulang. Lalu untuk pelayanan di luar gedung, kami agak mengatur, khususnya posyandu, petugas turun memang untuk imunisasi tetapi menggunakan APD yang lengkap. Kami batasin kunjungan hanya untuk anak yang sehat yang memang untuk imunisasi. Untuk yang lain-lainnya, kami lebih banyak memantau melalui telepon. Lalu untuk pasien konfirmasi COVID-19, pemantauan kami melalui telepon maupun kunjungan rumah di awal, setelah itu kami banyak melalui telepon untuk memantau keadaan mereka. Lalu tracing atau pemeriksaan kontak erat dengan pasien. Sejauh ini itu yang kami lakukan. Terkait dengan pemutusan penyebaran COVID-19, kami yang pertama, begitu ada data pasien yang konfirmasi positif melakukan tracing, baik itu kontak erat di keluarga maupun di lingkungan sekitar dan juga di tempat kantor. Beberapa tempat kami sudah tracing seperti wilayah SMA 4, lalu kantor-kantor yang ada di sekitar kami, kantor untuk pemeriksaan COVID-19. Lalu untuk sekarang, begitu ada pasien terkonfirmasi, pasien positif, kami melakukan kunjungan rumah untuk mereka-mereka yang isolasi mandiri. Lalu kami pantau keadaan mereka, baik melalui telepon WA ataupun kunjungan langsung. Jadi mereka isolasi mandiri di rumah, obat kami antarkan, lalu kami pantau keadaan mereka. Di dalam penanganan ini, kami juga melibatkan lintas sektoral. Kami sudah melakukan pertemuan dengan kepala distrik, babinsa, kepolisian, dan juga kepada ketua RTRW dalam rangka kami bersama-sama untuk menangani COVID-19 ini, mencegah penularan, memutus penularan, dan juga terkhusus untuk pasien isolasi mandiri. Jadi supaya RTRW mereka mendukung, memberi bantuan kepada orang-orang yang diisolasi di rumah, dan juga memberi pengertian kepada tetangga atau lingkungan sekitar, sehingga semuanya sama-sama kita mendukung, pasien bisa sembuh, penularan COVID-19 kita bisa hentikan sama-sama. Untuk masyarakat di Provinsi Papua, di Kota Jayapura, dimanapun berada, mari kita sama-sama menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Mari tetap ikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada. Jangan lupa tetap jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan, hidup bersih, makan makanan bergizi, dan ikuti semua anjuran terlebih. Jangan sering kumpul-kumpul, ya, masyarakat kita sama-sama, supaya Corona atau COVID-19 ini segera boleh berlalu. Saya jaga ko, ko jaga saya, kita semua selamat. Terima kasih telah menonton!